Mencari Cawapres Ideal Mencari Cawapres Ideal Membenai darurat korupsi yang sedang kita hadapi Dan juga darurat sistem, sistem kita yang tidak fungsional Jadi kalau kita harus sampaikan dengan sangat frankly atau dengan jujur Bahwa sebetulnya terjadi disfungsi kelembagaan di negara ini Oleh karena itu, siapapun yang menjadi presiden, wakil presiden Katakan Pak Jokowi Tolong dipilih orang yang fresh from the oven, menurut saya Jadi supaya utuh dukungan dari masyarakat ini kepada Pak Jokowi, jangan terhambat oleh uang saja. Siapa tahu di pemilu 2014 ini, pilpres ini, uang menjadi tidak relevan untuk rakyat. Bagaimana menggantikan uang tidak relevan untuk rakyat, tapi lalu sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang sangat relevan. Signifikan dan oleh karena itu masyarakat betul-betul dihidupkan antusiasmenya. Lalu emosinya, emosi positifnya maksud saya, untuk memilih pasangan ini secara utuh. Antusiasmen berbanding lurus dengan kepercayaan begitu kan Ibu? Kalau ini kan ibaratnya kompetisi kontestasi antara moralitas dan kualitas, kapabilitas. Kita melihat sosok Jokowi mungkin penuh dengan pesan moral di situ. Ini harus di backup orang yang betul-betul punya integritas juga. Pak Hatta, Anda melihatnya di backup oleh orang-orang yang mungkin punya integritas begitu. Ini komposisinya mungkin seperti apa Anda melihat? Ada beberapa nama, mafoto-ende dan lainnya begitu. Ataukah dari toko profesional? Kalau sebenarnya kalau dari segi ideal, maka yang terpenting sebenarnya yang sama visinya dengan Pak Jokowi, misalnya orang yang punya visi kerakyatan, yang mendukung visi itu kan sebenarnya tidak banyak. Ya karena banyak intelektual yang bagus kelihatan, tapi dites pada visi kerakyatannya, nasionalismenya ternyata minus. Minus ya, kurang. Jadi ada yang dalam banyak hal, nah ini yang jadi ini. Misalnya ada nama-nama yang baik secara ideal misalnya, Rizal Ramli misalnya, saya maaf saya harus sebut nama, atau Dinsam Sudin, atau ini. Tapi mungkin ada persoalan elektabilitas, mungkin di mata ini partai yang... Hitung-hitungannya tidak visibel begitu ya? Atau barangkali ada soal pendanaan dan sebagainya itu. Ada misalnya Pak Mahbud juga, ya kan? Sangat layak sebetulnya dari moralitas dan sebagainya. Tapi itu persoalannya, apakah PDIP atau Pak Jokowi mau untuk itu, kita kan tidak tahu. Ada belakangan disebut Pak Abraham Samad misalnya. Ya kan? Ya itu dari sisi-sisi moral itu, relatif lebih baik lah track recordnya daripada ini. Saya bisa, ini ya sebagai orang yang di luar lah melihat. Tapi di tingkat, apa namanya, dari segi dana dan sebagainya itu persoalan juga. Jadi ini memang ada dilema antara track record. Sepertinya UUD ya Pak, ujung-ujungnya itu ya Ibu ya? Menarik soal dana. Tanggapan. Kalau kita turun sampai ke pilkada, jangan lupa, ada pilkada yang dimana dimenangkan oleh seorang calon yang tidak ada unsur dana yang katakan berkompetisi itu. Dalam arti, menggunakan uang yang sangat sedikit, yang betul-betul yang maton, bukan manipulatik seperti itu, tapi dia bisa memenangkan. Dan itu ada di daerah-daerah. Tidak cuma satu. Terlihat dari pilih kemarin ya Ibu ya? Iya. Jadi saya masih positif. Yang sudah bagi-bagi uang tidak terpilih. Betul. Betul mbak. Jadi Pak Hatta menurut saya kita harus positif. Bahwa kalau pasangan ini, pasangan yang sara dengan moral, dan akan mau ya, ini kan pemimpin ini kan harus di atas rata-rata kita. Nah, pemimpin yang betul-betul nanti menjadi role model, menjadi teladan, yang dengan kepemimpinannya itu, nanti masyarakat itu follow, mengikuti. Nah, itu yang kita harapkan. Bukan sekedar apa ya, semacam bombastis dan sebagainya, tapi real pemimpin yang mau berkorban. Ada persoalan real di lapangan, itu kan tingkat kedekatan emosi pilkadaan para calon bupati itu lebih real. Artinya, investasi sosial dia lebih dikenal di tingkat lokal itu. Tapi ketika bicara soal para caleg, eh maaf, capres, atcawapres ini, itu investasi sosialnya, modal sosial dia di tiap-tiap daerah itu kan berbeda. Jadi keterikatan emosinya juga berjarak gitu. Jadi akhirnya uang yang bicara di beberapa titik, tetapi ada daerah-daerah tertentu mungkin, maaf, misalnya kayak Pak Rijal Ramli di Sumatera Barat, atau di Jawa Barat, mungkin no problem. Tapi di daerah lain bisa itu siapa? Atau Pak Din Samsudin bisa di Sumatera Barat kuat, bisa di NTB kuat, atau di daerah-daerah lain. Tapi juga di daerah lain ini siapa? Atau apa? Jadi bisa itu. Jadi sehingga, ya itu memang harus tetap unsur itu, untuk menerobos, menembus, belum lagi misalnya tim sukses bisa mengatakan di daerah tertentu, waduh, ini siapa ini ya? Kalau dia enggak kurang duitnya enggak ada, ngapain saya kerja buat dia dan sebagainya. Jadi ada pragmatisme. Jadi kecenderungan menggunakan uang, dan katakan seperti pemilu legislatif yang marinya, di mana caleg memberikan uang, disiram uang receh itu, menurut saya ini kalau kita diamkan, selema-lema iman. Jadi KPU Mbahawaslu harus mengatakan diskualifikasi terhadap calonnya yang seperti ini. Di cawapres-cawapres, siapapun yang menggunakan uang, dengan sangat kasat mata, itu KPU dan Mbahawaslu bisa, apa ya, istilah meniup peluit, untuk mengatakan kamu diskualifikasi. Harus diskualifikasi seperti itu. Tapi sekarang ini untuk undang-undang peraturannya, secara mengikat hukum begitu? Bisa dikirim oleh KPU sebetulnya. Karena belajar dari pemilu legislatif yang sangat buruk ya, kita melihat banyak pelanggaran yang dilakukan, tidak sekedar manipulatik, apapun gitu ya, jual-beli di TPS dan sebagainya itu. Suara ya? Ini yang harus dilakukan semacam, apa ya, early warning system gitu. Jadi diberikan peringatan dini, bahwa siapapun dari pasangan calon, cawapres-cawapres, dan para pendukungnya yang melakukan, menghalalkan itu, akan didiskualifikasi. Tapi sudah semakin vulgar ya Ibu ini kalau melihat? Iya, selalu ya. Selangat Fajar ini sudah sampai asar begitu ya. Ini kita bahas di segmen berikutnya, ini siapa tokoh favorit untuk menjadi wapres begitu di pemilu mendatang. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.